Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pembangunan Jalan Tol Getaci, segmen Gede Bage Garut Utara melewati 3 kabupaten atau kota yaitu Kabupaten Bandung 392,68 hektare dan Kabupaten Garut 258 hektare dan kota Bandung seluas 28,1 hektare yang terletak di Kelurahan Rancabolang, Kecamatan Gede Bage Terdapat 1.467 unit bangunan yang terdampak di mana Kabupaten Garut sebanyak 855 unit atau 58% selanjutnya Kabupaten Bandung sebanyak 612 unit atau 42% sedangkan kota Bandung tidak terdapat bangunan yang masuk rencana tol dari 45 desa yang akan dilewati Jalan Tol Getaci terdapat 1 desa di Kabupaten Bandung dan 1 desa di Kabupaten Garut yang sampai saat ini masih dalam tahap penilaian Satgas A dan Satgas B artinya belum beranjak ke tahap berikutnya sementara desa-desa lainnya di 3 kabupaten tersebut sudah ada yang masuk tahap pembayaran UGR musyawara UGR dan pengumuman danom serta peta bidang namun dua desa tersebut seperti berjalan di tempat tidak ada kejelasan perkembangannya dimana satu desa di Kabupaten Bandung yaitu Desa Cihirang dan satu desa di Kabupaten Garut yaitu Desa Sukalapsana Mimin berusaha mencoba menghubungi beberapa pihak terkait tentang kejelasan kedua desa itu namun jawabannya hampir sama masih dalam proses kelengkapan data Mimin berharap dua desa tersebut segera mengumumkan danom dan peta bidangnya supaya warga terdampak di kedua desa tersebut mendapat kabar kepastian Desa Cihirang sendiri merupakan salah satu dari enam desa di Kecamatan Nagrek Kabupaten Bandung yang akan terlintasi Jalan Tol Ketaci segmen Gedebage Garut Utara Desa-desa tersebut yaitu 1. Desa Mandalawangi 2. Desa Bojong 3. Desa Ganjar Sabar 4. Desa Citaman 5. Desa Nagrek dan terakhir Desa Ciherang Adapun Desa Sukalaksana merupakan salah satu dari empat desa di Kecamatan Banyu Resmi yang akan terlintasi Jalan Tol Ketaci di segmen Gedebage Garut Utara Desa-desa tersebut yaitu Desa Sukalaksana Desa Sukamukti Desa Pamekarasari dan Desa Sukaratu Itulah sekilas info mengenai dua desa di Kabupaten Bandung dan Kabupaten Garut yang sampai saat ini belum mengumumkan danom dan peta bidangnya yaitu Desa Ciherang dan Desa Sukalaksana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!